Intro Meski asik berlibur di Milan, Ruben Onsu masih memasak nasi demi sang putra Betran Peto Keberangkatan Ruben Onsu bersama keluarga besarnya ke Italia untuk berlibur memang sangat penuh persiapan Mulai dari pakaian yang diperlukan, destinasi perjalanan mereka sampai kesiapan Ruben untuk membawa rice cooker ke Itali demi sang putra Betran Peto Alasan Ruben membawa rice cooker ialah karena putranya Betran Peto tak bisa makan jika tidak mengkonsumsi nasi putih Meski tiba di Italia dini hari, setibanya di hotel Ruben segera memasak nasi untuk sarapan Betran esok hari Pada unggahan tersebut nampak Ruben rela repot-repot melakukan proses pemasakan nasi Mulai dari membuka beras dari plastik, mencuci beras dan kemudian memasaknya Meski berperan sebagai seorang ayah, nampaknya Ruben Onsu tak keberatan jika harus menjalankan tugas memasak nasi demi anak laki-lakinya Betran Peto Meski sempat mengalami kesulitan dalam menentukan takaran air yang pas, akhirnya Ruben berhasil memasak nasi dengan kematangan yang tepat Dalam unggahan tersebut nampak menggambarkan Betran yang baru saja bangun tidur pada esok paginya Ia pun bergegas segera memakan nasi yang sudah dimasak sang ayah Ruben Onsu Kurang gak nasinya? Ayah tahu kakak makannya banyak, makanya bapak lu bawa rice cooker karena makan lu banyak Ujar Ruben kepada Betran Setelah sarapan, Ruben dan keluarga besarnya pergi keluar rumah untuk berkeliling Milan Nampak Betran sangat senang dan antusias melihat bangunan-bangunan di Milan yang memang unik Tak hanya itu, adik kandung Ruben Onsu Jordi Onsu juga menjelaskan kepada Betran mengenai beberapa sejarah dari bangunan-bangunan yang ada di Milan tersebut Itulah guys, keseruan liburan Ruben Onsu Dan sayang putranya hingga dia bawa rice cooker jauh-jauh dari Indonesia Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton